Hai hai hai, selamat pagi, selamat hari yang baik. Hari ini kita akan mencoba membuat namanya rangka manusia. Rangka manusia, wih, rangkanya siapa ini ya? Yang pasti sih, ini bukan rangka orang beneran, tapi ini daminya ya, atau minikannya ya. Nah, rangka manusia itu terdiri dari 206 tulang ya, yang tersusun atas tulang pipih ini yang berada di tengkorak ini ya. Berbeda antara tengkorak dengan rangka ya. Ini temen tengkorak di bagian kepala. Dari sini nih, dari leher sampai ke bawah, itu namanya rangka. Nah, tulang tengkorak itu disebut tulang pipih, tersusun dari tulang pipih. Terus ini namanya tulang pipa nih, yang panjang-panjang ini nih ya, di lengan. Nah, ini di paha ya, di betis, itu namanya ini. Petis sama tulang kering, itu namanya tulang pipa. Nah, terus tulang pendek ini dia, tulang pendek ya. Tulang pendek. Nah, terus tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan itu daripada nih, disini nih tulang, ini namanya tulang, tulang dada sama tulang belakang ya. Dan juga tulang wajah, ini namanya tulang tidak beraturan. Haa, wajah kalian atau wajah kita katanya disebut tulang tidak beraturan. Katanya ini saintis sih lah yang ngomong ya, para ilmuwan. Beguruh hanya ngikutin. Nah, kita lihat disini. Kita lihat dari tengkorak kita. Tengkorak kita itu terdiri di tulang dahi, tulang hidung, tulang mata, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Nah, tulang-tulang ini ya, melindungi bagian dalam dari bagian atas kita yaitu otak. Nah, ini namanya tulang wajah kita ini. Nah, kemudian ini namanya tulang belakang nih. Ini namanya tulang belakang. Gimana sih bentuk tulang belakang? Ini dia. Ini namanya tulang belakang. Nah, ini bagian tulang ekor ya. Dimana kalau misalnya ini rusak, kita bisa cacat. Maka harus dijaga nih tulang belakang. Ini namanya tulang dada. Ya, tulang rusuk dan tulang dada. Ya, ini bagian rusuk dan ini bagian dada. Ya. Oke, nah nanti kalian bisa lihat disitu. Ya, terdiri dari tujuh pasang. Ya, nanti kalian bisa belajari. Nah, kita ke organ gerak. Yaitu kaki dan tangan ini. Tangan kanan, nah ini kaki kiri ya, nak ya. Nah, tangan kanan sama tangan kiri sama aja ini perwakilan ya. Tangan terdiri dari tulang lengan atas. Ini kalau ke jempol namanya tulang pengumpil. Kalau ke kelinging namanya tulang hasta. Ini pergelangan tangan, tulang jari dan tulang telapak tangan tuh disini. Nah, ini kaki. Kaki ini di paling atas tuh ada tulang paha. Ini tempurung lutut. Ini tulang betis nih. Tulang betis tuh yang bagian belakang betis kita ya. Ini namanya, yang gedenya itu namanya tulang kering. Ini pergelangan kaki, ini telapak kaki dan jari kaki. Jelas ya? Nah, kembali ke tulang belakang. Itu terdiri dari tujuh ruas tulang. Tujuh ruas tulang belakang. Dua belas ruas tulang punggung. Lima ruas tulang pinggang. Ini tulang pinggang kita. Ini lima ruas tulang kelangkang. Ini kelangkang tuh disini ya, kelangkang. Ini dia kelangkang tuh. Kelangkang. Nah, ini 6 paling bawah tuh disebut tulang ekor. Ini namanya adalah tulang hulu nih. Paling atas ya, setelah leher. Nah, dari sini, dari rusuk. Sampai dengan sini nih. Sampai dengan tempatnya paru-paru disebut. Tujuh pasang rusuk sejati. Nah, ini namanya tulang badan nih. Nah, ini namanya tulang badan. Kalau ini namanya tulang pedang. Pedangan, paling bawah tulang badan. Nah, ini ke bawah nih, sampai dengan baris bawah. Sampai dengan tiga pasang. Itu namanya rusuk palsu. Dan ini tulang rusuk melayang. Dua pasang. Satu, dua. Dua pasang. Jelas ya? Nah, tugas kalian adalah menggambar ini semua. Dalam buku A3, jadi PR, hari Senin kumpulkan. Gimana caranya? Di sebelah kiri teks, misalnya tulang tengkorak. Ya, kasih nomor di sini. Satu, dua, tiga. Nah, tulis di sininya. Satu, tulang dahi. Dua, tulang hidung. Gitu ya. Ya, bikin di sini teksnya. Di sini gambarnya. Gambar tulang tengkorak. Terus bawahnya lagi. Teksnya. Tulang rusuk dan tulang dada. Nah, sini gambar tulang rusuk dan tulang dadanya. Bawahnya lagi. Teks. Ruas-ruas tulang belakang. Sini gambarnya. Terus, tulang organ-alat gerak. Organ gerak. Tulis di sebelah kirinya. Nomor satu, dua, tiga, dan sebagainya. Terus, sebelah kanannya gambar. Mengerti ya? Maka, dengarkan dulu bu guru. Baru kemudian gambar. Dan bikin teksnya. Seperti gambar ilustrasi. Ya, tapi ini mengenai rangka manusia. Baik, yang atasnya nggak usah digambar ya. Oke, sampai di sini dulu. Yang digambar itu mulai dari tengkorak sampai dengan organ gerak paling bawah yaitu kaki. Sampai di sini dulu. Ibu tunggu tugasnya. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati